Halo, selamat datang di channel saya, saya Sasa Belaradika, dan dalam video ini saya akan berbicara tentang kemikiran 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 Yap, gue sebagai nulusan teknik kimia, pengen berbagi sama kalian tentang apa itu teknik kimia, tentang kuliah di teknik kimia, dan hal yang salah tentang teknik kimia ya Oke, gue akan pertama akan menjawab hal yang biasanya kalian tanyakan Yang pertama itu adalah, mata pelajaran apa sih yang biasanya yang paling dominan di teknik kimia Tapi gara-gara ini namanya chemical engineering ya, jadi gak 100% chemical Tapi ada 3 mata pelajaran yang dominan, yang kalian di SMA juga udah pernah belajar Yang pertama adalah fisika, jadi yang pertama itu, kalau kata aku, itu bukan kimia Yang pertama adalah fisika, yang kedua matematika, yang ketiga berukimia Nah, kalau matematika ini buat kalian yang agak reckless, dengan angka-angka, dengan gak bisa hitung cepat, 12x12, kalau dengan 144, 144 gitu Itu gak masalah, karena di teknik kimia itu kita setiap ngitung atau segala macam, kita pakenya kalkulator Tapi tetap kalau pakai kalkulator juga, kita harus tetap peliti dan hati-hati Nah, yang pertama kan fisika, nah gara-gara namanya ini chemical engineer yang kalian selalu mikirkan yang pertama adalah, oh gara-gara chemical nih kita ngomongin tentang yang kimia, yang kimia, yang kimia gitu Tapi enggak, di dalamnya ini, bahkan kalau kata aku lebih banyaknya itu fisika Namanya juga teknik ya, gak bisa lepas dari namanya fisika Dan betul banget di teknik kimia juga itu bukan sesuatu yang aneh, kalau kita ngomongin tentang fisika Dan kita juga belajar tentang fisika kimia nanti gitu Terus, sorry sambil baca, biar gak kemana-mana video ya Nah, terus yang harus dipersiapkan nih sebelum masuk teknik kimia, apa aja gitu ya Yang pertama adalah kemauan, kalian mau atau enggak masuk ke teknik Kalau misalkan kalian mau, walaupun kalian gak bisa pertamanya Karena kalian mau, kalian akan nyari jalan agar kalian bisa gitu ya Yang pertama adalah mau, yang kedua kamu harus siap-siap kehilangan jam tidur Karena mau bagaimanapun, di bagiannya, teknik kimia itu ada di kedua setelah arsitektur Dan di ranking ketiga adalah chemical, chemistry-nya yang murni Yang ketiga adalah kehilangan waktu buat main Kalau misalkan kalian setiap minggu ini biasanya bisa hangout atau segala macem Ini paling sebulan atau dua kali atau beberapa kali Karena banyak banget tugas yang harus dimasukkan gitu Banyak banget tugas yang harus di-attach, segala macem, banyak banget Dan laporan juga setiap minggu pasti ada gitu Tapi kalau semester satu, kalau kata, aku masih kayak masa transisi gitu Antara SMA dan kuliah gitu, jadi gak begitu banyak Tapi udah mulai, udah lebih agak banyak daripada prodi-prodi lain gitu Selain teknik kimia atau teknik gitu Oke, yang selanjutnya Perbedaan teknik nih, teknik kimia sama kimia Nah, kan banyak banget nih pertanyaan di luar sana Kalau yang mau masuk tech-chimp, yang mau masuk kimia Itu bedanya kayak apa? Nah, sebetulnya bedanya itu, kalau kata aku, beda banget Yang pertama, teknik kimia itu lebih berfokus kepada fisika, kimia, matematika Kalau chemistry kan cuma kimia, matematika Karena itu kan matematika tuh udah berhubung banget sama XA kan Nah, kalau teknik kimia itu ditambah dengan fisika Karena apa? Kita gak ngomongin 100% kimia Tapi, kayak buat, bukan buat di lab gitu Tapi buat bikin pabrik, skema bikin pabrik tuh kayak gimana Nanti alatnya apa, ininya apa, kayak gitu-gitu Nah, terus Yang selanjutnya nih, software Nah, software-software apa yang biasanya teknik kimia pake? Teknik kimia itu jarang banget pake word Kecuali bikin naskah buat TA ya Selainnya itu, seringnya itu Pakenya itu ada chemchad Chem, chad gitu C, H, E, M, C, A, D Chemchad gitu Terus ada aspen Terus ada matlab Kita pemogramannya Pemrogramannya pake matlab Nah, karena itu kan lebih ringan ya Dari javascript gitu-gitu Dan kita cukup kok teknik kimia pake matlab Selain itu, pake excel Pake, buat hitung-hitungan itu Biasanya kita pake excel Nah, banyak banget yang salah paham nih Ke teknik kimia Apakah teknik kimia bisa bikin bom? Nggak guys, kita nggak bisa bikin bom Kita tuh nggak pernah mempelajari tentang bikin bom Atau sesuatu yang explode Memang kita belajar tentang hal-hal yang explode di luar sana Tapi Nggak di aplikasikan Nggak di Kita nggak buat gitu Kayak hanya sekedar tahu Tapi teknik kimia itu Banyaknya itu bikin Bikin-bikin produk sesuatu yang bisa digunakan For example Kita bikin sabun Kita bikin Sabunnya sabun macam-macam ya Sabun cuci piring Sabun mandi Dan sabun-sabun yang lain Yang selanjutnya itu kita bisa bikin lilin Kalau nggak bikin kopi herbal Ekstraksi ya gitu Terus bikin esterifikasi Terus pirolisis, gasifikasi Kayak gitu-gitu guys Jadi salah banget Kalau kalian Kalau Kalian berpikir Kalau misalkan teknik kimia itu Nanti kamu bisa bikin bom Apa segala macam Nggak bisa Kita nggak belajar kayak gitu guys Kita tuh belajarnya itu tentang Pendirian pabrik itu kayak gimana Pertama Produknya bisa buat apa Yang kedua Alat-alatnya itu apa aja Yang ketiga Layak atau nggak Fabrik itu Berdiri gitu Bukan Kita tiba-tiba masuk teknik kimia Kita jadi Bisa bikin bom Kita bukan Osama bin Laden Buka teroris Buka teroris Kita tuh Belajar tentang Pendirian pabrik Kita bikin PFD-nya PFD itu Process Engineer Flow Diagram Itu kita bikin kayak gitunya Jalan Jalan dari alat sini Kesini Apa aja senyawanya yang masuk Beberapa tekanannya Beberapa suhunya Kayak gitu-gitu Kita nggak belajar tentang Bikin bom ya guys Jadi harus digoris bawahnya Kita nggak bikin bom Tenang aja Terus Nih Kalau orang lain punya skripsi nih Teknik kimia nggak punya skripsi Kita punyanya TA Ya kayak gitu Teknik kimia itu Belajar dari pemilihan Dari mulai pemilihan bahan Sampai nanti keluar Jadi produk Dan itu di Kita ngitung setiap alat Misalkan alatnya Oh ada Ada tangki pertama Tangki bahan baku Masuk ke reaktor Masuk ke dekanten Masuk ke MD Apa segala macem Kita belajarnya kayak gitu guys Nah di TA juga Kita bikin Perancangan pabrik gitu ya Nanti ada ekonominya Jangan salah guys Di teknik itu Ada ekonominya Gitu Untuk apa? Untuk Memeriksa kelayakan Apakah pabrik ini layak Atau tidak Untuk didirikan Gitu Terus Kak masuk teknik itu Harus pinter Pertanyaannya Aku balikin lagi nih Kalian mau gak masuk teknik Gitu Kalau misalkan Kalian mau Ya kalian akan menemukan Jalan Walaupun kalian gak bisa nih Oh aku gak bisa nih Kayak gini Tapi kan kalau kalian mau Kalau bener-bener kalian Bener-bener ngerasa Oh inilah Passion aku Oh inilah Oh ini emang aku yang Aku yang mau Gitu Kalian akan menemukan jalan Bagaimanapun caranya Agar kalian Kalian jadi bisa Gitu Nah terus Kalau misalkan Aku gak bisa nih Matematika Gak bisa ngitung cepat nih Gak bisa Gak apa Gimana Yang penting adalah Kalian tahu Metodenya gimana Setidaknya Kalian paham Kalau matematika itu Tentang apa Misalkan Differential order Nih Kita kan Yang penting kita tahu Prinsipnya aja Itu udah Udah jalan Sebetulnya Jangan takut guys Kalau masuk teknik kimia Tapi emang Kalau misalkan Awal itu Kan kalau Di prodi-prodi lain Katanya Itu belajar Dari benar-benar Dasarnya Tapi kalau teknik kimia itu Membuild lagi Yang dasarnya Kita udah punya Itu Dikembangkan lagi Di teknik kimia Dan gak Gak dari awal Banget Yang belajar kita Wih Differential Begini Begini Enggak Tapi kita Memproses lagi Jadi Mengembangkan Apa yang udah Kita tahu Jadi kita Lebih tahu Gitu Karena aku movie geek Nih Movie geek Nah Kalau misalkan Ketemu Film-film Yang berhubungan Dengan Tanah kita Itu Kayak Asik banget For example Kayak Nonton underwater Sepertan Gitu Ya Dia kan Drink Di bawah air Nah Kenapa sih Kalau di bawah air Blown up Lebih gede Daripada Di luar Di luar Air Di luar Permukaan Air Di atas Darat Di atas Permukaan Air Itu kan Dia ngomongin Itu ada Reaktornya Ada Alat Ini Alat Ini Kan Kalau kita Oh iya Oh iya Jadi Nyambung Aja Asik Pas nonton Tahun lalu Juga Godzilla King of Monster Itu Bener-bener Excited Sebenernya Kalau Aku Soalnya Merasa Oh iya Ngerti Nih Setidaknya Apa Yang Mereka Sampaikan Itu Kita Memproses Dulu Jadi Asik Gitu Aja Sih Kalau Kata Aku So Kalian Kalau Aku Masuk Tegeri Kimia Jangan Takut Santai Aja Tenang Aja Asal Kalian Mau Belajar Asal Kalian Ulet Asal Kalian Disiplin Kalian Bisa Masuk Dan Bisa Bertahan Sampai Lulus Oke Segitu Aja Thank you So Much For Watching I'll See you On The Next One Bye